Asnawi makin tokjar di korsel, pemain timnas Malaysia ini malah nyerah tak kuat main di Korea. Ada apa? Pemain timnas Malaysia, Kogil Suwaran Raj, hanya seumur jagung bermain di Liga Korea Selatan, berbeda dengan penggawat timnas Indonesia, Asnawi Mangkuala. Kogil Suwaran Raj, sebelum direkrut oleh klub divisi Dua Liga Korea Selatan, Kongju FC, namun dirinya hanya bertahan sekitar 6 bulan bersama klub tersebut. Kontrak pemain yang karib di Sapa Kogi itu dilaporkan berakhir pada 3 Juli 2023, selepas itu yang memilih pulang kampung ke Malaysia dan bergabung ke penang FC. Kogi pun mengakui dirinya mendapat pengalaman berharga selama berkarir di Korea, meski membela Kongju FC dalam waktu singkat. Salah satu yang membuatnya terkesan yakni dengan sikap para pemain yang serius menjalani latihan dengan intensitas tinggi. Hal itu, kata dia, juga diterapkan oleh Kim Panggong saat pemusatan latihan hari mau malaya. Yang mereka tekankan dalam latihan adalah tidak ada permainan, artinya Anda tidak bisa bermain sembarangan, semua poin harus memberikan komitmen 100%. Ujarnya, dikutip dari Astro Arena versus makan bola. Latihannya intensitasnya sangat-sangat tinggi, meskipun pelatihan, saya tidak pernah dilatih seperti itu. Ketika saya berada di tim nasional dengan pelatih Kim Panggong, kami bisa mencari intensitas latihan seperti itu. Sembungnya, Kogi menyebut pola latihan sedemikian rupa sempat menjadi tantangannya untuk beradaptasi di Korea. Di sana setiap sesi tidak peduli seberapa lelah atau setelah permainan, semua pemain akan melakukannya. Dan itu sangat-sangat sulit bagi saya, tetapi saya telah beradaptasi dengan baik. Sembungnya, selama membela Kongju FC, Kogi hanya mencatatkan satu penampilan. Walau begitu, ia menggaguh tak menyesal sempat bermain di Liga Korea. Di sisi lain, keputusan Kongil untuk mengakhiri karir di Korea berbanding terbalik dengan pemain Indonesia, Asnabi Mangkwala. Hingga kekinian, Asnabi Mangkwala masih bertahan di Korea. Ia bakal menjadi salah satu andalan klub Jung dan Dragons. Pengamat ungkap dua kunci tuntaskan rebutan pemain Timnas U23 dan Kela. Jelang Piala AFF U23-2023, beberapa pelatih klub melayangkan kritik kepada PSSI lantaran memanggil pemain penting di Liga 1. Protes juga disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, yang marah karena klub terkesan enggan melepas pemain Timnas U23. Menurut Kusnaini, hal demikian bisa diselesaikan dengan dialog antar pihak. Komunikasi dan penyatuan visi jadi kunci utama penentasan masalah. Kuncinya komunikasi. Manajemen Timnas harus sering komunikasi dengan klub sambil bangun pengertian bahwa budaya sepak bola Indonesia itu Asia Tenggara, bukan Eropa. Kata Kusnaini kepada CNN Indonesia.com, ada niat baik dibalik adanya event ini, yang penting adalah sinkronisasi jadwal supaya kompetisi tidak banyak terganggu dengan agenda Timnas. Ujiannya menambahkan, Kusnaini memahami alasan klub yang memagari pemain karena masing-masing tim sedang berusaha mengerahkan kemampuan terbaik di Liga 1. Oleh sebab itu, perlu ada pengaturan ulang, ihwal jadwal turnamen, dan agenda Timnas Indonesia agar tak saling berbenturan satu sama lain. Tinggal diatur bagaimana AFF U23 agar klub tidak banyak kehilangan pemain, karena ini butuh pembatasan kayak misalnya dua pemain. Ucapnya, kelemahan kita dikomunikasi, manajemen Timnas harus sering ngobrol dengan klub untuk membangun mindset yang sama demi sepak bola Indonesia dan Asia Tenggara. Kurang ngobrol saja kalau kata saya, perbanyak ngobrol kurang digesaikan. Saat ini, DC Timnas Indonesia U23 sedang berlangsung. Skud Garuda Muda dijadwalkan menggelar pemesatan latihan 10 hingga 14 Agustus sebelum mengikuti Piala AFF U23 2023 pada 17 hingga 26 Agustus. Kusnaini pun menyebut Sintayong memiliki peran penting dalam penuntasan rebutan pemain antar Timnas Indonesia U23 dan klub di saat waktu kian mepet. Sekarang kuncinya Sintayong harus memberi pengertian kepada klub bersama manajemen Timnas agar pemain dilepas oleh klub. Karena tim sekarang tidak 100% sebenarnya untuk Timnas U23 itu, karena ada pembatasan juga maksimal dua pemain di masing-masing klub. Ucap Kusnaini, selain agenda Piala AFF U23 2023 pada pakan depan, Timnas Indonesia U23 bakal mengikuti ajang kodifikasi Piala Asia U23 2024 pada 4 hingga 12 September. Tolak Tawaran Sintayong Perkuat Timnas Pemain Keturunan Indonesia Jadi Pengangguran Pemain Keturunan Indonesia Jordi Weinman bernasib miris setelah menolak tawaran Sintayong untuk dinaturalisasi. Kini ia bersatus tanpa klub alias mengagur. Pada awal 2022 lalu, mantan ex-Kopensasi Yasani Abdul Ghani sempat mendekati Jordi Weinman untuk dinaturalisasi. Pemain jubelan Feynward itu diminta langsung oleh Sintayong. Bahkan proses negosiasi tersebut sampai pada tahap video call bersama Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu berupaya meyakinkan sang pemain. Harapan publik sepak bola Indonesia akan kabar tersebut juga mempuncah karena ia punya kurikulum VT Mentareng. Namun demikian, ia menolak tawaran tersebut. Weinman yang sempat dipinjamkan ke beberapa klub oleh Feynward, akhirnya dipermanenkan oleh klub asal Swiss FC Luzern. Ia berhasil membawa Luzern menjuarai piala Swiss dan dikontrak selama tiga musim pada Juli 2021. Namun Weinman kesulitan untuk mendapatkan kesempatan bermain dan menunjukkan kualitas terbaik. Alhasil Luzern meminjamkannya ke Ado Den Haag pada musim 2022-2023 kemarin. Di Belanda, pemain berusia 24 tahun tersebut tampil 21 kali dengan torehan 2 gol dan 1 asis. Sial buat Jordi Weinman kontraknya diputus oleh FC Luzern pada musim panas ini sehingga membuatnya menjadi pemain tanpa klat. Terkait proses naturalisasinya dengan tim Nas Indonesia, Jordi Weinman sendiri sempat mengaku bahwa dirinya tidak pernah menolak. Hal itu disampaikannya saat berbincang dengan pesepak bola Indonesia yang berkarir di Belanda Yusanugraha pada Juni 2023 kemarin. Jordi mengaku saat itu tidak menolak tawaran naturalisasi. Ia hanya sedang fokus mencari kelebaru. Kini ia pun mengaku terbuka untuk melakukan proses naturalisasi sehingga bisa membela tim Nas Indonesia. 5 Wajah Baru di Tim Nas Indonesia untuk Piala AFF U23 2023 Sintayong telah memanggil 23 pemain untuk masuk dalam skuad tim Nas Indonesia U23 untuk tampil di Piala AFF U23 2023 di Thailand. Dari 23 nama pemain itu, ada wajah-wajah baru yang diberi kesempatan sang pelatih. Indonesia akan ambil bagian pada ajang Piala AFF U23 2023 yang digelar di Thailand mulai 17 Agustus 2023 nanti. Tim Nas Indonesia berada di grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Sintayong masih mengandalkan nama besar dalam skuad tim Nas Indonesia U23. Rizky Rido, Irnando Ari, dan Irfan Jauhari diprediksi akan memainkan peran penting. Namun ada juga wajah baru yang harus dinanti aksinya. Esal Saru misalnya, dia tampil bagus untuk persita dan memainkan peran sebagai supersup. Esal Saru bisa mengubah jalannya laga ketika dimasukkan pada babak kedua. Muncar di persita, aksi Esal Saru rusak dinantikan di Tim Nas Indonesia. Lantas siapa saja wajah baru yang masuk dalam skuad Tim Nas Indonesia U23? Siapa kulasan lebih lengkap di bawah ini ya, Bulat Tainers? Abdulrahman Abdulrahman direkrut Rans Nusantara dari klub Liga 3 Serpong City pada awal musim ini. Di luar dugaan, performanya sangat bagus. Abdulrahman mencetak satu gol dari enam laga yang dimainkan. Abdulrahman bisa jadi senjata rahasia bagi Garuda Muda. Rifki Dwi Rifki Dwi merupakan gelandai serba biasa. Dia bisa memainkan banyak peran di lini tengah, baik bertahan maupun menyerang. Rifki Dwi sudah promosi di tim senior Persita sejak 2021-2022. Performanya tiap musim selalu meningkat. Esal Saru Esal Saru tampil sangat menjanjikan bersama Persita. Dari lima lagu yang sudah dimainkan di BRI Liga 1, Esal Saru mampu mencetak dua gol. Esal Saru adalah pencetak gol kemenangan Persita saat berjumpa Persija Jakarta. Selanjutnya, Muhammad Ragil. Muhammad Ragil membuat kejutan ketika bikin gol pada pekan ke-1 BRI Liga 1 2023-2024 lawan PSIS Semarang. Muhammad Ragil membuat kejutan ketika bikin gol pada pekan ke-1 BRI Liga 1 2023-2024 lawan PSIS Semarang.